Balada Letkol Untung Yang Tidak Beruntung Pada tahun 1948 di Wonogiri, ada sebuah kejadian yang sangat heroik. Kala itu Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua atas ibu kota negara Indonesia yang kala itu adalah Yogyakarta dan berusaha untuk menangkap Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam salah satu rangkaian pertempuran itu, ada satu unit pasukan Belanda berjumlah 150 orang dengan persenjataan yang sangat lengkap berusaha untuk masuk ke sebuah wilayah yang namanya Batuwarna di Wonogiri itu. Tetapi upaya mereka dihadang oleh pasukan TNI yang jumlahnya hanya 30 orang dengan persenjataan yang ala kadarnya dan memiliki jam. Tempur kurang dari 2 tahun, tetapi luar biasanya 30 pasukan TNI ini benar-benar bisa membuat Belanda kocar kacir dan memukul mundur mereka karena kemampuan mereka dalam menempatkan posisi. Nah peristiwa ini sangat heroik dan bisa saja dijadikan sebagai salah satu latar bercerita yang sangat menyenangkan tetapi cerita ini tidak pernah diceritakan. Tidak pernah dituliskan dalam buku-buku sejarah dan hanya muncul dalam 1-2 wawancara dan dituliskan hanya dalam 1 majalah saja tidak lebih dari itu. Dan majalah itu pun sudah tidak terbit lagi dan memang secara sistematis cerita semacam ini dihapuskan dalam sejarah dihilangkan kenapa seperti itu? Karena pimpinan dari TNI kalah. Itu namanya adalah Untung Sutopo, orang yang dianggap sebagai komandan dari peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Jadi semua jasanya dihilangkan dalam sejarah. Semua kehebatannya itu tidak pernah terdengar lagi, kita hanya mengetahui bahwa Letkol Untung itu penjahat psikopat pembantai tukang mutilasi jenderal dan lain sebagainya. Dia dipropagandakan begitu jahatnya tanpa kita sadar bahwa sebenarnya dia memiliki jasa yang sangat luar biasa dan semua kejahatannya itu ternyata adalah fiktif. Bagaimana sisi lain dari Untung Binsanusi yang memang tidak terjelaskan dalam sejarah Indonesia? Jadi begini cerita sejarahnya. Salah satu catatan yang tidak pernah diungkapkan dalam sejarah di Indonesia adalah bahwa wilayah nusantara wilayah Indonesia seperti yang kita kenal sekarang itu adalah wilayah yang sama sekali tidak dikehendaki oleh founding friends kita. Bahwa Bung Karno sebenarnya tidak menginginkan wilayah seperti yang kita ketahui sekarang ini. Muhammad Yamin dan lain-lain dari anggota BPUPKI yang jumlahnya itu lebih dari 100 orang 80 persennya menginginkan bahwa wilayah Indonesia tidak seperti yang sekarang ini tapi wilayah Indonesia yang diinginkan itu adalah wilayah yang bekas jajahan Hindia-Belanda kemudian yang sekarang namanya menjadi Malaysia, Brunei sebagian Filipina Timur Leste, dan Pulau Papua secara keseluruhan. Itu adalah keputusan dari sidang BPUPKI. Jadi memang seperti itu kenyataannya. Kenapa harus seperti itu adalah karena dalam pikiran Bung Karno, Pak Yamin, dan lain-lain bahwa wilayah nusantara sejak awal memang sudah seperti itu dalam misalkan naskah Sumpah Palapa yang terkenal itu. Wilayah-wilayah yang disebut bukan hanya wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda tetapi juga mencakup wilayah-wilayah yang lain. Maka dalam pikiran Bung Karno dan kemudian dalam pikiran sebagian orang Malaysia, sebagian orang Singapura, sebagian orang Brunei, dan sebagainya menyebut bahwa kita sejatinya adalah ada dalam satu kesatuan dan kalaupun misalkan kita terpecah belah itu, terpecah belah gara-gara kita dijajah oleh bangsa yang berbeda. Maka pada tahun 1942 kita keranjingan ketika Jepang menjajah Indonesia datang ke Indonesia, kenapa kita menyambut mereka adalah dengan sebuah cita-cita dan harapan bahwa nusantara akan dikuatkan lagi dalam satu kesatuan. Makanya ketika Jepang datang ke nusantara, dia menyatukan Malaysia dengan Indonesia Singapura, dengan Malaysia Brunei, dengan Malaysia. Dan akhirnya dengan Indonesia dan sebagainya, karena kita adalah satu kesatuan dan kita mengiranya memang sudah seperti itulah bahwa kita terpisah ternyata hanya gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda. Makanan pokok kita sama, ada tradisi kita sama, bahkan silatnya juga sama, dan sebagainya lalu hanya gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda ngapan kita lalu berpecah belah pikirannya seperti itu. Makanya Bung Karno itu punya pikiran tentang panusantara. Nusantara raya atau yang besar seperti itu jadi sebuah wilayah negara yang setelah merdeka itu menjadi sangat besar. Tetapi pada masa itu, masalah utamanya itu adalah masalah teknis ketika Indonesia memerdekakan diri atas nama bekas jajahan, Hindia Belanda itu Belanda saja begitu susah diusir. Mototnya luar biasa apalagi kalau misalkan harus membebaskan Malaysia yang dikuasai Inggris dan lain sebagainya. Makanya pada waktu itu, Bung Karno dari belakang layar saja akal-akalan ngobrol dengan orang Singapura, ngobrol dengan orang Malaysia. Kita bikin perjanjian bahwa nanti siapapun diantara kita yang merdeka duluan maka kita harus menunggu kerabatnya untuk merdeka juga baru mempersatukan diri. Begitulah pikirannya. Jadi ketika Bung Karno memproplamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, dia kemudian menunggu orang Malaysia untuk memerdekakan diri atau dimerdekakan agar bergabung dengan Indonesia. Seperti itu ceritanya. Nah, tetapi pada kenyataannya adalah karena Bung Karno pada waktu itu menjadi cenderung ke kiri gara-gara dia sangat benci dengan yang namanya negara-negara barat. Maka Inggris tidak rela kalau Malaysia itu gabung dengan Indonesia, maka Inggris segera saja menyatakan bahwa Malaysia merdeka sebagai sebuah unit negara yang independen yang tidak akan bergabung dengan negara manapun, dan orang-orang Malaysia pimpinan-pimpinannya pada waktu itu setuju. Maka Soekarno itu geram luar biasa merasa dihianati, merasa dicacimaki, merasa diinjak-injak harga dirinya, karena dia sudah menunggu lama untuk penyatuan dengan Malaysia, tetapi ternyata Malaysia malah mendirikan negara sendiri gara-gara saran atau perintah dari Inggris. Maka Soekarno pada waktu itu menggebu-gebu mengatakan bahwa di utara kita itu Nekolim. Di selatan kita itu Nekolim Indonesia dijepit oleh kekuatan asing yang bisa saja menghancurkan Indonesia di masa depan. Makanya Soekarno bersumpah akan menghancurkan Malaysia. Begitulah kemudian maka dalam sejarah kita disebutlah sebagai konfrontasi dengan Malaysia, tanpa disebutkan bahwa ada upah untuk menyatukan Indonesia dengan Malaysia. Bagian yang itunya dihapuskan lagi dalam sejarah karena itu cukup berbahaya. Selanjutnya, ketika Malaysia akhirnya diakui oleh PBB Indonesia langsung keluar dari PBB. Mengapa demikian? Ya karena itu tadi, Bung Karno di satu sisi dihianati dan di sisi lain merasa terancam karena wilayah Indonesia ternyata dikepung oleh kekuatan Nekolim Australia dan kemudian Malaysia. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang serius. Indonesia kemudian keluar dari PBB dan Indonesia langsung mendekati negara-negara komunis. Kenapa? Ya karena sama-sama anti terhadap Nekolim dan sama-sama revolusioner, maka Bung Karno pada waktu itu sampai bikin poros Jakarta Peking Piong yang, bikin poros kekuatan kemudian bikin PBB tandingan, bikin Olimpiade tandingan Ganevo, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian awal mula dari kebingungan dan polemik yang sangat luar biasa di politik dalam negeri Indonesia. Jadi pada waktu itu ada angkatan darat yang mulai risau, mulai galau dengan sikap Bung Karno dan berupaya melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar kita menjauh dari komunis. Ini terjadi karena pada waktu itu angkatan bersenjata itu kebanyakan dikuasai oleh para santri. Jadi angkatan darat generasi awal itu banyak santrinya di situ karena ada dari Laskar Heiho, dari Peta dan sebagainya. Yang itu latarnya adalah latar pengajian dan latar pengajian ini benci kalau berhubungan dengan orang-orang komunis yang biasanya relatif tidak suka pada formalisasi agama dan kemudian angkatan darat itu didoktrin untuk menjadi nasionalis dan karenanya menjadi benci juga pada komunis yang internasionalis. Makanya angkatan darat pada waktu itu melakukan dua upaya bagaimana caranya agar Bung Karno tidak terlalu dekat dengan orang-orang komunis. Cara yang pertama itu adalah mencoba mendekati secara persuasif pada Bung Karno sedekat-dekatnya, seramah-ramahnya, sebaik-baiknya. Nah tokoh yang dimajukan ke Bung Karno untuk disayang-sayang sama Bung Karno itu adalah Pak Ahmad Yani karena Ahmad Yani itu tutur katanya lembut, kemudian mampu menarik simpati, tetapi di sisi lain sebagai seorang tentara dia itu adalah seorang yang tegas kuat. Kemudian yang kedua, angkat darat berusaha untuk menginfiltrasi PKI, berusaha untuk menghancurkan partai itu dari dalam namun sialnya apa yang dilakukan oleh angkatan darat ini juga dilakukan oleh PKI. PKI, berusaha sebisa mungkin untuk sangat dekat dengan Bung Karno, sangat mencoba untuk menjadikan Bung Karno itu sebagai tamennya, sebagai pelindungnya sekaligus menjadi penyokongnya. Jadi Bung Karno itu dari garis internasional dekat dengan orang-orang komunis, dari dalam negeri dekat sama orang-orang komunis, dan PKI juga sama-sama melakukan infiltrasi ke angkatan darat. Nah salah satu yang kemudian infiltrasinya berhasil itu adalah letkol untung yang tadi itu berhasil ditarik sebagai kader komunis di bawah asuhan Pak Alimin, dan kemudian nanti berikutnya oleh DN Aidit. Sampai sejauh itu Bung Karno sangat menikmati intrik-intrik yang ada karena intrik-intrik itu mengarah padanya, bahwa dirinya menjadi orang yang sangat spesial, jadi sama PKI dididkatin, bisa yang sayang didukung dipuja-puja, sama angkatan darat juga diperlakukan sama seperti itu. Jadi Bung Karno tuh adalah pemain catur yang luar biasa, dan dia bisa menjaga kekuatan-kekuatan itu tetap ada di bawah kakinya. Hanya saja ada masalah yang menjadi lebih fatal, yaitu ketika Bung Karno semakin menjauh dari PBB, dari negara-negara barat dan sebagainya, ada kemungkinan bagaimana seandainya Indonesia memang benar-benar diserang seperti yang tadi itu dalam pikiran Bung Karno. Indonesia bisa diserang oleh Australia dari selatan, bisa dari utara oleh Malaysia, atau bahkan oleh dua-duanya sekaligus. Nah, karena itu maka muncullah sebuah ide dari orang Cina Cuen Lai, dia mengatakan kepada Bung Karno agar supaya mempersenjatai rakyat ala Tiongkok ala Cina, jadi rakyat dipersenjatai sehingga kalau misalkan ada serangan, maka Indonesia bisa membela diri dengan kekuatan rakyat semesta. Soekarno senang, karena mempersenjatai rakyat berarti mendorong revolusi menjadi lebih besar lagi, karena revolusi itu adalah kata yang paling dicintai oleh Bung Karno. Namun sayangnya itu tentu saja menyinggung angkatan darat. Pertama, bahwa ala pertahanan negara itu eksklusif, harus tentara tidak bola rakyat. Yang perang itu tidak boleh warga sipil, tidak boleh ada milisi tetapi harus ada tentara profesional yang memang ditugaskan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Angkatan Darat benar-benar tahu akal bulus PKI, bahwa yang dimaksud dengan mempersenjatai rakyat itu berarti mempersenjatai PKI, dan karena itu maka PKI sebenarnya sedang berusaha melakukan kudeta pada Bung Karno perlahan-lahan dengan senjata yang diberikan kepada mereka atas nama pemberian senjata kepada rakyat. Setelah kejadian itu, orang-orang angkatan darat mulai bikin kusuk, bikin konspirasi bikin Dewan Jenderal, pokoknya bagaimana caranya agar PKI tidak berhasil dengan program angkatan kelimanya itu, dan tidak berhasil memiliki senjata sehingga tidak akan berhasil melakukan kudeta. Jadi Jenderal-Jenderal tertinggi di Indonesia itu bikin Dewan Jenderal. Jadi isu Dewan Jenderal itu sebenarnya ada benarnya, karena memang Jenderal-Jenderal pada waktu itu khawatir Indonesia dibawa ke komunis. Tetapi di sisi lain pimpinan-pimpinan dari PKI juga melakukan hal yang sama. Konspirasi di dalam konspirasi orang-orang PKI menyelusupkan kader-kadernya ke angkatan darat untuk memata-matai untuk menghancurkan dan sebagainya. Begitupun sebaliknya maka isu Dewan Jenderal ini juga didengar oleh orang-orang PKI. PKI beranggapan bahwa orang-orang angkatan darat bersiap-siap untuk melakukan kudeta. Situasi menjadi rumit karena pada waktu itu Bung Karno jatuh sakit dan itu benar-benar menakutkan kalau misalkan Bung Karno meninggal. Apakah angkatan darat atau PKI yang akan ada di puncak kekuasaan? Makanya PKI bersiap-siap untuk melakukan kudeta pada Bung Karno sebelum Bung Karnonya meninggal dan angkatan darat juga siap-siap untuk melakukan kudeta. Dalam kondisi kudetanya Bung Karno dikudetanya, angkatan darat diketahui rencananya oleh PKI, begitu pun sebaliknya hal yang paling ngenes dari semua itu adalah untung yang namanya tidak sesuai dengan nasibnya jadi untung itu di satu sisi adalah komandan Cakra Birawa orang yang paling dekat dengan Bung Karno dia adalah pelindung utama dari Bung Karno satu di sisi lain. Dia adalah angkatan darat di bawah Pak Harto. Dia adalah seorang yang sangat loyal untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dia bahkan memiliki pasukan dan di sisi lain dia juga adalah orang PKI. Jadi apakah Letkol Untung akan bergerak sesuai dengan kepentingan PKI atau sesuai dengan kepentingan angkatan darat atau sesuai dengan perintah Bung Karno? Nah ini membingungkan. Maka ketika isu-isu Dewan Jenderal itu muncul ke permukaan ada upaya untuk kudeta Bung Karno dan itu terdengar tentu saja oleh Bung Karno. Beliau langsung memperintahkan kepada Untung. Kira-kira seperti ini percakapan Presiden Soekarno dan Letkol Untung. Tung, kamu berani gak melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk saya dan negara saya. Maka Untung dengan tegas mengatakan saya prajurit saya siap mati demi membela Presiden dan Kesatuan Indonesia. Kata Bung Karno, bagus Untung. Kalau gitu kamu tahukan isu Dewan Jenderal coba lakukan hal yang terbaik buat saya. Sega itu semua. Letkol Untung menjawab siapa Presiden. Letkol Untung pada waktu itu berpikir bahwa kudeta angkatan darat itu pasti akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober karena pada waktu itu ada hari raya untuk TNI se-Indonesia di mana beribu-ribu pasukan TNI akan dimobilisasi dan dikerahkan untuk merayakan hari raya itu di Jakarta. Maka pada waktu itu pasti TNI akan digerakkan untuk menggulingkan Bung Karno. Makanya Untung pada waktu itu bingung karena harus melakukan pencegahan terhadap pemberontakan itu sebelum mereka tahu. Nah karena Untung adalah anak buah Bung Karno, juga anak buah Soeharto, dan juga anak buah Aidit melalui Alimin. Maka dia ngobrol dengan 3 orang itu. Jadi kalau misalkan nanti dalam peristiwa G30S bagaimana ceritanya Untung memiliki pasukan yang besar untuk melakukan penjemputan pada Jenderal-Jenderal itu, ya karena dia adalah tentara dan semua tentara yang digunakan untuk mengambili Jenderal-Jenderal itu hidup atau mati itu adalah pasukan-pasukan di bawah kekuasaan Soeharto. Cek saja. Sekali lagi itu pasukan di bawah kekuasaan Soeharto. Bagaimana ceritanya Untung bisa senekat itu sampai melakukan kudeta dan sebagainya? Ya karena dibisik-bisikin oleh orang-orang PKI. Jadi orang PKI ngebisikin sama untung begini, Tung demi negara, demi Bung Karno kamu harus menghentikan kudeta yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat maka bantai semua. Jadi untung yang sebenarnya polos pada waktu itu, tidak ngerti politik, tidak ngerti apa-apa, dia hanya ingin menyelamatkan presiden, dia hanya ingin menyelamatkan negara dari upaya kudeta yang dilakukan oleh Angkatan Darat, Maka dia mengkhianati Angkatan Darat sendiri demi kesetiaan yang lebih besar pada negara dan kepada presiden. Maka itu pada 30 September 1965, Untung langsung melakukan penjemputan pada jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal itu. Kemudian dia mengumumkan di RRI, bahwa Bung Karno selamat bersama saya dalam tanda kutip, saya melakukan kudeta adalah kontra kudeta, karena ada orang-orang Angkatan Darat yang ingin melakukan kudeta, maka saya kudeta balik agar Indonesia tetap bersatu. Jadi pikiran untung pada waktu itu sangat sederhana. Dia tidak mengerti politik, dia tidak mengerti ideologi, dia tidak mengerti kepentingan-kepentingan di belakangnya, dia hanya baru susah berlaku seperti prajurit normal di mana, ketika ada ancaman terhadap bangsa dan negara, dia bertindak maju paling duluan gitu. Tapi sayangnya pas peristiwa G30S itu, ketika dia sudah memberondo, jenderal-jenderal, ketika dia sudah mendeklarasikannya di depan RRI dan lain sebagainya, tiba-tiba dia diserang oleh Soeharto dari arah Bogor yang membawa pasukan RPKAD dalam jumlah besar dan dengan senjata yang lengkap. Untung bingunglah, kok saya diberantas sama teman saya sendiri sama Soeharto? Jadi sebenarnya saya ini posisinya gimana? Nah untung pada waktu itu tidak mengerti kenapa peristiwa yang dimana dirinya itu adalah pahlawan yang ingin menyelamatkan negara kok tiba-tiba di Bredel diberantas oleh pasukan RPKAD, salah satu pasukan paling elit di Indonesia kala itu. Nah pasukannya kocar kacir, kemudian untungnya juga akhirnya kabur. Kenapa bisa kabur? Ya dia sebenarnya masih galau, masih bingung pada waktu itu, sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah kudeta jenderal-jenderal itu melakukan, apakah upaya kudeta bikin Dewan Jenderal itu nyata atau tidak dia nggak ngerti? Siapa yang memerintahnya? Apakah angkatan darat yang menyelusup pada PKI atau PKI yang menyelusup pada angkatan darat? Apakah kedua-duanya menggunakan dia sebagai pion dan sebagainya? Dia nggak ngerti. Pokoknya dia lari sebagai orang yang tidak ngerti apapun dan apesnya luar biasanya. Sekali lagi untung itu namanya tidak sesuai dengan nasibnya. Jadi, ketika dia melarikan diri, ada orang PKI yang menghubungi dia. Ayo lari ke Brebes, di sini ada perlindungan buat kamu. Kamu bisa ganti identitas, bisa apa semuanya. Ayo cepat-cepat datang ke Brebes. Untung pada waktu itu langsung naik bis ke Brebes. Sialnya dia ketiduran di jalan pas ketiduran bangun dia bangun di Tegal, jadi udah lewat dari Brebes. Dia nanya sama penumpang yang lain ini di mana ini, jawab penumpang lain ini di Tegal. Hah? Berarti Brebes kelewat. Ialah kelewat, dia langsung minta ke sopir untuk berhenti lalu dia cepat-cepat turun sialnya sekali lagi yang namanya tidak sesuai dengan nasibnya. Ketika dia mau turun, kan dia mencoba untuk memaksa sopir. Jadi ada sedikit keributan menyuruh sopir untuk segera berhenti. Nah jadi ada penumpang yang awalnya tidur juga pada bangun lagi gitu karena keributan kecil. Ketika ada yang bangun, ada yang baru sadar bahwa ada yang mencopet dompetnya. Loh kok dompet saya hilang? Ketika melihat Untung cepat-cepat turun dari bis, dia mengira Untunglah copetnya. Si Untung yang tadi itu diteriakin dan akhirnya ditangkap sama-sama oleh warga dibawa ke Koramil. Untung tidak terbukti copet, tapi Untung terbukti bahwa dirinya adalah let call Untung di tempat Koramil itu. Akhirnya Untung di penjara ditahan dan tak lama setelah itu masuk ke pengadilan kemudian difonis hukuman mati gara-gara apa melakukan kudeta padahal dia sedang berusaha untuk melakukan kontra terhadap kudeta demi bangsa dan negara demi Bung Karno dan sejak saat itu kita tidak pernah tahu Untung sebagai seorang pahlawan kita tidak pernah tahu kehebatan-kehebatannya kita. Tidak pernah mengerti prestasinya semua sesuatu yang baik tentang dirinya dihapuskan dalam panggung sejarah diganti menjadi kejelekan-jelekan. Untung adalah pengkhianat, untung adalah PKI, untung adalah tukang mutilasi jenderal, tanpa banyak di antara kita yang tahu sebenarnya itu adalah permainan politik di masa lampau. Semoga pemahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The La Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.